Yang perlu dicermati adalah berlebih-lebihannya sebagian orang mendatangkan riwayat palsu yang merinci tentang upahalah hari pertama begini, perahalah kedua begini, tiga begini bermacam-macam riwayat Sementara itu semua tidak ada Kebetulan sekali hari ini adalah hari pertama di bulan Rajab Kadang ada perbincangan di antara sebagian orang tentang bulan Rajab Di antara perbincangan yang memacu orang untuk melakukan kebaikan Atau kadang ada perbincangan yang melemahkan orang melakukan kebaikan di bulan Rajab Sembikian menghimbau untuk menghidupkan bulan Rajab dengan amalan-amalan Ibadah-ibadah seperti puasa dan lain-lainnya Sebagian lagi yang menghalau atau menjauhkan orang dari mengamalkan hal-hal tersebut Tentunya hal yang demikian ini kadang membuat Sebagian dari kita bimbang dan bingung Yang semula biasa berbuat baik pun bisa memutus kebaikan yang pernah mereka lakukan Karena mendengar berita seperti itu Akan tapi Tetap bagi orang yang Cerdas adalah ingin tahu yang sesungguhnya Walaupun seandainya harus mengamalkan sesuatu amalan Maka dia tidak melakukan kesalahan Kalau meninggalkan satu amalan yang pernah dilakukan Bukan meninggalkan kebaikan yang sesungguhnya Dan sesungguhnya pembahasan tentang hukum bulan Rajab itu Sudah kami hadirkan panjang lebar Dalam catatan Buku yang kami tulis Indahnya memahami perbedaan ulama Maka kami alihkan semuanya untuk bisa membaca kekitab tersebut Hanya kami simpulkan saja bahwa Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram Yang disebutkan dalam Allah Empat bulan haram Empat bulan haram itu diantaranya bulan Rajab Bulan Rajab adalah bulan haram Bulan mulia Kemudian ini yang pertama Tidak ada larangan Tidak ada riwayat larangan Untuk berpuasa di bulan Rajab Tidak ada larangan Puasa di bulan Rajab Yang ada adalah Hembawan puasa secara umum Kemudian berita tentang Bahwa Bulan Rajab adalah bulan yang biasa diperhatikan oleh umat Untuk melakukan kebaikan dalam satu riwayat Dari Bakinda Nabi SAW Yang menjelaskan waktu Nabi berpuasa di bulan Shaban Belum mengatakan Bulan Shaban adalah Bulan Shaban itu bulan yang dilupakan oleh orang Maka Nabi berpuasa di bulan Shaban Nabi puasa di bulan Shaban Hampir semuanya bulan Shaban puasa Karena apa? Bulan Shaban ini bulan yang dilupakan oleh orang Yahfalun nasu'anhu Orang kepada lalai Tidak memperhatikan bulan Shaban Kenapa? Baina Rajabin wa Ramadhan Karena orang sudah biasa sibuk puasa di bulan Rajab dan bulan Ramadhan Jadi Berita dari Nabi menunjukkan orang sudah biasa berpuasa di bulan Rajab dan bulan Ramadhan Tapi lalai di bulan Shaban Ini isyarat yang sangat jelas bahwa puasa di bulan Rajab adalah bukan sesuatu yang terlarang Lalu amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Rajab? Amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab Bisa kita lakukan di bulan Rajab Yang jelas tidak ada larangan Ada berita larangan-larangan yang dari Saidina Umar dan lainnya Itu adalah riwayat yang tidak dibenarkan Bahkan Para ulama-ulama kita termasuk Ibn Hajar dan yang lainnya Mengatakan bahasanya Yang melarang kalau tidak segera berhenti melarang puasa Rajab Tidaknya dihukum dia Karena melarang sesuatu yang tidak dilarang Sebuah pelanggaran Akan tapi yang perlu dicermati adalah Berlebih-lebihannya sebagian orang Mendatangan riwayat palsu yang merinci Tentang upahalah hari pertama begini Perlahalah kedua begini Tiga-begini bermacam-macam riwayat Sementara itu semua tidak ada Memang ada keutamaan tapi tidak sebanyak Yang diberitakan itu Maka dari itu sudah cukup lah bahwa Kita mendengar berita tentang Keutamaan bulan Bulan haram Bulan haram itu adalah diantaranya bulan Rajab Bulan mulia Kemudian kita bisa puasa apa saja Tanpa harus membawa riwayat-riwayat seperti itu Karena diantara riwayat-riwayat yang merinci Tentang keutamaan 1, 2, 3, 4 Banyak riwayat palsu Biarpun ada riwayat yang masih bisa dibenarkan Akan tetapi khawatir kita salah Membawa riwayat Lalu ternyata kita Menyebarkan riwayat palsu Maka lebih baik kita tunda Ini kami sebutkan riwayat banyak Ada beberapa riwayat kami hadirkan di sini Hadis ketiga Hadis keberapa Sampai keberapa hadis Kita hadirkan di sini Dan juga para ulama-ulama Bersepakat 4 madhab Tentang keutamaan puasa bulan Rajab Kecuali madhab Hanbali saja Mengatakan makruh puasa bulan Rajab Seutuhnya Kalimat seutuhnya ini kan Menunjukkan kalau tidak utuh Tidak makruh lagi Seandainya kita bolong satu pun Sudah tidak ada makruh Tetap disunnahkan Baik ini saja yang perlu kami hadirkan Untuk berita-berita tentang Riwayat tentang amalan ini Tidak hanya dibaca bulan Rajab Dan sebagainya Tidak hanya kita waspada Khawatir itu adalah riwayat tidak benar Imbauan untuk Apapun yang Amalan-amalan khusus Jadi di bulan Rajab Tidak ada amalan yang khusus-khusus-khusus Akan tapi di bulan Rajab Adalah amalan yang bisa dilakukan Di luar bulan Rajab Boleh dilakukan di dalam bulan Rajab Jangan sampai ada mengatakan Menjadi haram Tidak Akan tapi amalan-amalan khusus-khusus-khusus Tentang apa Apapun ya Itu yang perlu di Diwaspadai Supaya kita tidak Tergolong Membawa Riwayat yang palsu Jadi kalau ada orang puasa Bulan Rajab Mau di tanggal satu Oke silahkan Apalagi ibu-ibu yang punya utang Biar cepat beres Tidak usah nunggu syakban Nanti malah terlalu terburu-buru Boleh silahkan Jangan dilarang-larang Seperti itu Akan tapi menyebut tentang Keutamaan 1, 2, 3 Kita harus waspada Termasuk nanti ada Solawat khusus Istighfar khusus Dan sebagainya Semuanya harus dikembalikan Kepada berita yang benar Yang jelas Ingat Semua Amalan Yang bisa Dilakukan Di luar bulan Rajab Maka Bisa dilakukan Di dalam bulan Rajab Oleh dari puasa Solat sedekah Dan lainnya Ini saja Insya Allah Untuk Untuk Lebih Sempurnanya Anda bisa melihat Di kitab Indahnya Memahami Perbedaan Ulama Di bab yang ke Di bab yang ketiga Insya Allah Ini kitabnya Dan itu memang Kami hadirkan buku ini Untuk Menjelaskan beberapa hal Yang dipersilisihkan Supaya kita berada Di Dalam keyakinan Di saat kita Melakukan satu amalan Atau meninggalkan Satu amalan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma Salih alaih Wa ala alih Wassalam Assalamualaikum Terima kasih.